Kedaulatan Indonesia dalam sektor pertambangan semakin terlihat. Bukan hanya kepemilikan saham, namun Indonesia berhasil membuat perusahaan tambang satu persatu membuat fasilitas pemurnian atau smelter yang bernilai triliunan rupiah untuk mendorong nilai tambah hasil tambang Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk merebut kedaulatan sektor pertambangan dalam negeri semakin membuahkan hasil. Kita lihat di Freeport misalnya, selain divestasi saham sebesar 51 persen, Indonesia juga berhasil memaksa Freeport membangun smelter senilai 56 triliun rupiah di kawasan ekonomi khusus Java Integrated and Industrial Port Street atau GP yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Tidak berhenti sampai di pembangunan smelter, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlir Lahadalia, mempercepat negosiasi penambahan 10 persen saham pemerintah di PT Freeport Indonesia. Alot bukan hal yang gampang, hal yang sangat dan saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51 persen saham mayoritas. Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri ASJM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clearkan, karena smelternya juga sudah jadi dan ini adalah milik Indonesia. Tidak hanya Freeport, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pembangunan fasilitas pemurnian hasil pertabangan atau smelter untuk komoditas lain. Salah satunya, nikel yang terbukti membuahkan nilai tambah yang fantastis. Buah hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel, yang dulu hanya mungkin 1 sampai 2 miliar, sekarang 40 miliar, ini luar biasa. Dan hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ, tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik. Bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia. Karena bahan bakunya selenium juga ada di sini. Presiden Jokowi Dodo juga mengungkapkan sulitnya mengajak perusahaan pertabangan untuk membangun fasilitas smelter di Indonesia. Meski begitu, Presiden menyadari pembangunan fasilitas smelter membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga perusahaan harus melakukan kalkulasi yang tepat sebelum membangun smelter. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertabangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard untuk sepakat membangun smelter di Gerse ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya. Alot sekali. Presiden juga menegaskan hilirisasi dengan pembangunan smelter merupakan upaya Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor barang mentah ke luar negeri sehingga memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Hilirisasi ini pun diatur dalam keputusan Menteri ESDM No. 69 Tahun 2024 dan bermendak 10 Tahun 2024 yang melarang ekspor konsentrat tembaga dan mineral strategis lain yang dimulai pada 1 Januari 2025. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkanいたi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Infantilan